Halo, selamat datang kembali di Jelajah with Suma. Teman-teman tau gak kita mau kemana kali ini? Yaps, kita akan tetap di Sumatera, karena Suma adalah harimau Sumatera. Jadi, yuk kita eksplorasi dulu rumah Suma. Asik, sampai juga. Kali ini kita akan ditemani oleh Kak Prima untuk menjelaskan mengenai Cananga Odorata. Cananga Odorata atau tumbuhan kenanga, memiliki bunga dengan sepal berwarna hijau dan berbentuk bulat. Saat tumbuhan masih muda, memiliki kelopak berwarna hijau, lalu saat dewasa, kelopak akan berubah warna menjadi kuning. Kemudian jika bunga layu, kelopak akan berubah warna menjadi coklat kekuningan. Cananga Odorata memiliki berbagai manfaat, diantaranya yaitu berfungsi sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit malaria. Selain itu, dapat berfungsi untuk mengobati penyakit asma, demam, dan nyeri. Cananga Odorata dapat juga digunakan sebagai obat antidepresan, serta memiliki efek untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, benar tuh teman-teman? Makanya, walaupun cananga Odorata ini termasuk least concern, tapi pemanfaatannya yang berlebihan dapat menyebabkan eksploitasi, jadi tetap harus kita jaga. Terima kasih teman-teman sudah naman dan cuma. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan subscribe, juga like YouTube aku. Daaah!